Ternyata leluhur asal Indonesia di Kaledunia sudah 120 tahun. Indonesia memiliki sejarah panjang di wilayah seberang lautan di kawasan Pasifik Selatan. Tepat 16 Februari 1896, sekitar 170 orang pekerja asal Jawa pertama kali tiba di Teluk Orfelinat, Noumea, New Kaledunia. Tanggal tersebut menjadi peristiwa penting yang diperingati sebagai hari kedatangan pertama kali leluhur dari Jawa ke New Kaledunia. Wali Kota Noumea, Sonia Lagerde dalam upacara peletakan karangan bunga peringatan 121 tahun kedatangan leluhur Indonesia mengatakan, komunitas Indonesia memiliki peranan penting dalam pembangunan New Kaledunia dari dahulu hingga saat ini. Pertama kali orang Indonesia datang ke New Kaledunia bekerja banting tulang dengan kesulitan. Sekarang keturunannya menikmati hasil kerja keras pendahulu dengan sukses berkarya di berbagai sektor industri, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya, kata Sonia, seperti dikutip keterangan tertulis KJR Inohumea, yang diterima viva.co.id, Jumat 17 Februari 2017. Keberadaan orang Jawa di New Kaledunia ini diawali dengan penetapan peraturan Koeli Ordo Nantia tahun 1880, yang salah satunya menjamin ketersediaan tenaga kerja untuk perkebunan Belanda di wilayah jajahannya. Perancis, yang menduduki New Kaledunia, kemudian meminta tenaga kerja dari Pulau Jawa, untuk dipekerjakan di perkebunan kopi dan pertambangan nikel New Kaledunia. Pengiriman tenaga kerja asal Indonesia terus berlanjut hingga tahun 1948, hingga mencapai sekitar 19.500 orang. Setelah Indonesia merdeka banyak diantaranya kembali ke tanah air, namun tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk menetap. Orang Jawa yang menetap tersebut kemudian terus berkembang dan berintegrasi dengan komunitas lainnya hingga saat ini. Berdasarkan catatan badan statistik setempat, terdapat 3.851 orang yang masih mengaku sebagai keturunan Indonesia, sementara sisanya memilih untuk menyatakan diri sebagai warga Kaledunia. Tia Ritiman, Ketua Persatuan Masyarakat Indonesia dan keturunannya, PMIK, menyatakan meskipun para pemuda diaspora tidak dapat berbicara bahasa Indonesia, dengan perubahan gaya dan sikap yang lebih global, namun jauh dilubuk hati dan pikiran mereka, generasi muda diaspora Indonesia, tertanam nilai-nilai Indonesia yang dibawa oleh para sesepu mereka. Sebelum meletakkan karangan bunga ditugu sebagai simbol penghormatan, Konjen Erino Umea, Widiar Karyananta menyampaikan, semoga diaspora muda Indonesia dapat termotivasi, terinspirasi dan meneruskan semangat dari para pendahulu mereka untuk berperan lebih aktif bagi kemajuan New Kaledunia dan mendukung peningkatan kerjasama antara Indonesia dan New Kaledunia di masa depan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.